Berita viral hari ini, seorang TKW Taiwan baru bekerja selama 5 bulan. Beliau tiba-tiba disuruh tanda tangan pindah, tapi tidak tahunya justru malah diantar ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Bahkan beliau pun mengatakan tanpa ada alasan yang jelas kenapa beliau tiba-tiba dipecat oleh majikanya. Menurut informasi yang saya dapat bahwa awalnya beliau ini bekerja ke Taiwan dengan menjaga pasien yang padanya cukup berat gitu. Dan karena beliau ini padanya kecil, akhirnya beliau mengatakan sama agensi bahwa beliau ini tidak kuat gitu atau tidak bisa dengan job tersebut. Karena padanya yang kecil ini, kalau misalkan setiap hari suruh angkat si pasiennya, beliau mengatakan bahwa tidak sanggup. Akhirnya kemudian si agensi berusaha untuk mencarikan majikan yang baru. Namun tak kenapa di majikan ini baru beberapa hari saja. Dan awalnya beliau mengatakan bahwa baik-baik saja tidak ada masalah sama sekali. Tapi entah kenapa, tiba-tiba beliau ini disuruh tanda tangan sama majikanya. Nah, karena beliau ini baru beberapa bulan dan mungkin masih bingung ya. Dan saat disuruh tanda tangan, beliau juga tidak ngeh. Maka tidak membaca apa itu kertas isinya gitu kan. Ternyata yaudah beliau tanda tangan saja. Kemudian selama beberapa jam, beliau ini langsung dijemput sama agensi gitu ya. Terus kemudian setelah saya sampai di agensi, katanya beliau justru malah dipulangkan atau diantar ke bandara untuk pulang ke Indonesia guys. Jadi ceritanya sampe ini tuh di Taiwan berapa bulan? Bulan berapa ya? Bulan 8. Bulan 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 bulan mana aja 7 bulan. Salah. Iya, 5 bulan terus. Sampai itu gimana tadi? Suruh tanda tangan apa? Nggak boleh dibaca gitu. Nggak boleh disuruh pulang. Tanda tangan terus kontrak. Tanda tangan terus kontrak. Tanda tangan terus kontrak. Tanda tangan terus saya dimajikan. Yaudah, saya di tanda tangan. Makanya tanda tangan mau ganti majikan. Ternyata sekarang di mana ini? Di bandara. Jadi buat teman-teman harus dibaca dulu apapun yang suruh gitu. Tanda tanganin ya. Saya kan baru juga disini terjadi di Jembat. Ya walaupun baru kan ada bahasa Indonesia ada terjemahannya. Coba bilang sama teman-teman. Kalau bisa apapun itu. Tanda tangan. Tanda tangan harus dibaca dulu. Jangan sampai kejadian seperti saya. Iya kan? Gak apa-apa lah, meh. Udah begitu kamu pulang dulu nanti kesin lagi. Terus kamu berdendam gak di PT? Belum tahu saya. Belum tahu? Tapi kan kau. Masih kenapa sih sampai pindah majikan itu? Kayak dulu. Yang pertama, saya kerjanya tidak bisa mengangkat orang tua kelemahan saya. Karena badan saya kecil. Yang pertama. Yang kedua, saya baik-baik saja dengan majikan yang kedua ini dipindahin. Katanya sasa, katanya kamu. Ini katanya apa, gak terangkat sama orang tua. Jadi kamu pindah ke majikan yang amannya sehat. Sudah saya pindah ke amannya sehat. Tidak ada masalah apapun. Tahu-tahu sore-sore sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam saya di tanda tangan. Saya disini pergi. Gak dibaca. Saya pergi dengan buru-buru. Oh, iya. Pergi katanya kamu dari rumah. Ya, kalau udah tanda tangan gimana lagi ya? Mungkin bukan resiki saya disini. Ya, bukan resiki saja. Terus nanti pulang lah semen terus lagi kemana gitu ya. Orang mana ini? Orang Palembang. Palembang? Iya. Oke, oke. Masih umur berapa? Kayaknya kecil banget. 25. Oh, Allah. Kecil. Ya, intinya disini apapun kedatangan itu harus dibaca. Oke, oke. Ya, udah. Makasih. Dan berita ini semuanya viral. Dan menunggu banyak sekali komentar dari para netizen. Ya, guys berikut adalah komentar-komentarnya. Terima kasih telah menonton! 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 melakukan tindak kriminal dan bukan kabur ya jadi kasusnya